Intro Jerit Pilu Ibu Imam Maskor Minta Keadilan Apa salah anak saya Pak Jokowi? Jerit tangis keluarga terutama Fauzia ibunya terdengar histeris saat jenazah Imam Maskor tiba di kampung dan dikebumikan di pemakaman keluarga di kampungnya. Kampung Monkelayu, Kandapura, Birawan Usai pemakaman, keluarga masih begitu syok akan kepergian anaknya yang selama ini bekerja, mandiri, bahkan sering membantu keluarga. Seperti dikutip Sriwijaya Pos dari Serambinyus 28 Agustus 2023, Fauzia masih tampak belum meranjak, ayah Imam Maskor pun terlihat hanya duduk termendung dan sedih. Fauzia pun mempertanyakan hal ini kepada Presiden Jokowi dan meminta keadilan, sebab selama ini anaknya tidak memiliki masalah apapun. Selama hidupnya tak pernah bikin ribut apalagi harus berurusan dengan seorang anggota pas pampre seperti pra-KRM. Apa salah anak saya Pak Jokowi? Sampai dibunuh oleh oknum pengawal bapak. Terang Fauzia, warga Monkelayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Birawan Aceh itu. Fauzia berharap Presiden Jokowi Dodo memastikan kasus kematian anaknya diusut sampai tuntak serta merindak oknum pas pampres tersebut. Kami minta keadilan dari Presiden terang dia. Fauzia meminta pelaku dihukum setimpal karena telah membuat meninggal anak kesayangannya Imam Maskor. Untuk diketahui, Imam Maskor baru setahun ke Jakarta mencari kerja dan di sana bersama keluarga sepupu Said Sulaiman. Fauzia bahkan menangis lagi saat mengenang suara terakhir anaknya yang kesakitan karena disiksa. Pada 12 Agustus 2023, Imam menelponnya dan meminta uang 50 juta rupiah jelasnya. Saat itu anaknya tengah disantrah dan disiksa karena terdengar dari suara tersebut. Saya tidak tahu apa masalahnya, kata dia. Selain mendengar suara sang anak melalui sambungan telpon, Fauzia juga mendengar suara lain dari terduka pelaku. Dia bilang kalau sayang anak kirim duit 50 juta rupiah. Saya bilang, iya saya kirim, jangan dipukul anak saya, katanya. Menurut Fauzia, bahkan pelaku menyebutkan jika uang tidak dikirim maka anak yang akan dibunuh dan mayatnya dibuang ke sungai. Fauzia sempat berusaha mencari uang namun karena mengalami kesulitan ekonomi tidak mudah bagi Fauzia. Mendapatkan uang 50 juta rupiah. Namun kemudian pada 24 Agustus 2023, Fauzia mendapat informasi anaknya itu sudah meninggal di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Komandan Polisi Militer Kodam Jaya Kolonel CPM Isyad Hamdi B. Anwar mengatakan, motif anggota paspam pres, praka RM dan dua rekannya menjolik warga Aceh, Imam Maskur karena asal-asal ekonomi. Kini praka RM dan dua temannya sudah ditahan. Dikatakan kejadian murni yang tembusan karena antara korban dan pelaku tak masalah. Bahkan dua teman praka RM yang bertugas di Satuan Direkturat Topografi TNI Angkatan Darat dan Satuan Kodam Iskandar Muda itu tak mengenal korban Imam Maskur. Terima kasih telah menonton!